Komisi Disiplin PSSI resmi menjatuhkan sanksi kepada Arema FC pasca melakukan investigasi atas kerusuhan yang merenggut 125 korban jiwa di Stadion Kancuruhan Sabtu lalu, 1 Oktober lalu. Dalam jumpa pers, selasa sore Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing menyatakan sanksi tersebut diberikan untuk tiga pihak yang dianggap lalai dalam menggelar dan menjamin keamanan dalam pertandingan Arema FC versus Persebaya. Ketiga pihak tersebut adalah Arema FC, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan dan Security Officers. Untuk Arema FC, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi larangan menggelar pertandingan Stadion Kancuruhan. Laga home Arema harus digelar jauh minimal 250 km dari home base. Tak hanya itu, Arema juga diganjar sanksi denda 250 juta rupiah. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC dan Security Officers, Suko Sutrisno dijatuhi sanksi larangan berkecimpung di sepak bola seumur hidup. Keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah. Dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base malam. Klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Kepada Saudara Ketua Panitia Pelaksana yaitu Saudara Abdul Ajis, ulangi Saudara Abdul Haris, sebagai Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Manager Arema FC, Ali Rifki, mengaku pasrah dan menerima apapun sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI. Saat ini manajemen fokus pada penanganan korban. Saya sampaikan di sini kita tidak mempermasalahkan maupun seberat apapun kita siap. Yang penting nyawa dan sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan. Saya mohon doa. Saya mohon doa. Saya mohon doa untuk semua masyarakat Indonesia. Tragedi kancuruhan terjadi seusai Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya. Kekacauan bermula saat sejumlah Aremania masuk ke dalam stadion dan dihalau petugas keamanan. Situasi semakin tak terkendali saat petugas menembakkan gas air mata ke arah tribun. 125 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Ali Mahrus, CTV Bakaimu Terima kasih telah menonton!